Intro Jika kita ingat-ingat dari semua hinaan dan cacian yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi Sebenarnya kurang jelek apa Presiden kita ini di mata para pembencinya Muka deso, badan krempeng, tidak bisa bahasa Inggris Plonga-plongo, dungu, antek aseng, boneka Pagi-delai sore tempe, dan seterusnya Beberapa kata-kata kasar itu bahkan keluar dari mulut para elit termasuk salah satunya Prabowo Subianto Di mata para pembencinya Jokowi bukanlah siapa-siapa Sudah sangat sering sekali kita membaca label atau gelar kepada Jokowi sebagai Presiden lemah Tidak bisa bekerja Cuma bisa bangun jalan dan nambah hutang Silahkan tanya pada ikhwan akhwat PKS di akar rumput Pasti mereka akan mengatakan Jokowi tak melakukan apa-apa selama lima tahun terakhir Tapi lihatlah sekarang Bagaimana tokoh-tokoh besar yang mereka idolakan Dari Prabowo hingga SBY Satu persatu datang ke Istana Negara beberapa hari ini Datang dengan penuh penghormatan Lihatlah betapa orang paling nyinyir di Twitter selama lima tahun terakhir Hari ini kita dengar sedang harap-harap cemas Menunggu kesudian Jokowi untuk mengangkatnya sebagai menteri Prabowo sampai harus mendatangi Surya Paloh dan Cak Imin Sepulangnya dari Istana Safari politik Prabowo ini jelas sebuah tanda Minta izin kepada partai-partai pengusung untuk bisa masuk ke dalam koalisi Seolah ada instruksi dari Presiden Jokowi Silahkan izin ke ketum-ketum partai Dan Prabowo manggut-manggut mengiakan Lalu siapa lagi yang kalian agung-agungkan? Rizik Mantan Arabidana sampai terkencing-kencing kabur ke Arab Saudi Mengemis minta pada pemerintah untuk dipulangkan dan dibayarkan dendanya Anies Baswedan Gubernur DKI karena tragedi Sarah dan demo berjilid-jilid Bukankah dia adalah orang yang pernah diangkat dan dipecat oleh Jokowi Lalu maju ke Gubernur DKI lewat ketiak Gerindran dan Prabowo? PKS atau Mardhani Alisera Partai yang tak dianggap dan tak penting untuk diajak koalisi Pembuat hashtag ganti presiden Tapi sempat ingin mendukung Jokowi Apa yang mau dipanggakan? Sebagian orang anti Jokowi tak mampu melihat gambar secara keseluruhan Mereka hanya seperti kucing putih yang melihat ekor ular di lubang dinding Dikiranya itu ekor tikus yang bisa mereka mainkan dan cakar-cakar Dinding keangkuhan atau kesombongan yang tak mau melihat gambar secara keseluruhan Membuat sebagian orang begitu berani menghina dan mencaci Jokowi Padahal Jokowi adalah sosok politisi paling sukses sepanjang sejarah demokrasi Lima kali menang pemilu Dan tidak pernah kalah Dua kali menang di Solo Satu kali di Jakarta Dan dua kali menang Pilpres Siapa yang mampu memecahkan rekor ini? Padahal statusnya hanya kader partai Bukan ketua umum Kalau bicara kuat-kuatan uang Surya Paloh dan Hari Tanu pasti lebih kuat Kalau mau bicara pengalaman Jelas Wiranto jauh lebih berpengalaman Sebagai pembantu tujuh presiden Tapi sosok Jokowi jauh di atas mereka Menang di lima pemilu jelas bukan perkara mudah Setidaknya sampai saat ini Belum pernah ada yang melakukan hal yang sama Apalagi Jokowi ini bukan siapa-siapa Bukan anak tokoh nasional Jadi kepada para pembenci Jokowi Sebenarnya saya tak masalah dengan sikap kalian Hanya saja saya kasihan Karena nampaknya kalian tak mampu melihat kenyataan Bagaimanapun kita ini hidup di alam demokrasi Silahkan kritik Dan sampaikan secara jelas pokok permasalahannya Tapi kalau kalian ingin menghina Mencacik Merendahkan Atau meremehkan presiden Indonesia bernama Jokowi Nampaknya kalian harus tahu Bahwa orang yang kalian hina-hina itu Adalah politisi tersukses sepanjang sejarah demokrasi Terima kasih telah menonton